Selamat pagi dari terminal Bungur Asih, Surabaya. Tadi habis dari, baru turun dari harapan saya. Ini sekarang kita sudah mendarat di sini. Ini pangai Eka, Bandung. Tapi, siap. Tapi tidak sampai Bandung, cukup sampai Solo saja. Suasana terminal Bungur Asih, ini jalur pemberangkatan, shelter pemberangkatan yang jumlahnya puluhan ya. Ini Eka, Tujuan, Bandung itu parkirnya di jalur nomor 24. Pagi ini kita naik Eka 7855, tapi tidak ke Bandung, cuma sampai Solo saja. Nah, Rapopo, Rapopo. Boleh, boleh. Karena dia ada, tarifnya kan tarif meteran, tarif kawasan. Sebelah situ, Sugeng Rahayu Kuningan. Yang di sini, Sugeng Rahayu Cilacap dan Purwokerto. Yang di sebelahnya lagi itu, sana Eka itu. Ini adalah bis yang membawa kami ke Solo pagi ini. Sebuah bis bercasis Hino RN 285 yang melayani trayek Surabaya Bandung lewat Solo, Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Berhubung di kursi depan itu, susah selonjur. Saya di sini aja. Saya selonjur. Ini disamping ada Tiara Mas. Sepertinya nanti sore dia jalan ke Jakarta, tapi enggak tahu, jam segini sudah pagi. Yang menarik adalah, dia kursinya Bluetooth. Kapan-kapan boleh dicoba ini. On time banget nih, 755 sesuai jadwal perangkat. Bis patas-patas gini ini di luar terminal masih ngangkut penumpang. Banyak yang nunggu di luar. Karena mungkin enggak mau ikut ngetahui di dalam terminal. Wuh, pagas ini dibuka. Jam 8 kurang 5 menit, bis mulai bergerak dari shelter ke berangkatan terminal Bungu Rasih atau terminal Purabaya. Lalu bergerak ya sekitar 10 menitan lah sampai di gerbang keluar terminal. karena sekalian cari penumpang tambahan. Nah, ini sekarang sudah lanjut lagi. Kita melewati Bundaran Waru yang zaman dahulu kala ya, tahun 90-an itu, di Bundaran Waru sini ada air mancur yang bisa mancur sampai tinggi banget. Wah, saya ingat banget itu. Dulu pernah lihat beberapa kali lewat sini kalau sama keluarga. Nah, dari sini bis akan langsung masuk tol. Ini tiketnya, dan termasuk kupon makan. Dari Surabaya ke Solo tarifnya Rp105.000 sudah termasuk satu kali servis makan di rumah makan juta. Nah, ini nanti. Setelah melewati gerbang tol Waru Gunung, saya niatnya mau tidur. Tapi kok ya nggak bisa-bisa tidur. Padahal sudah sengaja duduk tidak di depan. Di depan itu nggak bisa selonjur. Otomatis tidurnya susah. Ini duduk di baris keempat, tetap melolo aja ini mata. Sekitar satu jam perjalanan selepas terminal Bung Rasih, kita sudah keluar di gerbang tol bandar Kabupaten Jombang. Ini adalah gerbang tol yang paling dekat dengan Simpang Mengkreng atau Simpang Braan yang menjadi jalur pertemuan dari arah Surabaya, dari arah Madiun, dan dari arah Kediri dan Tulungagung. Simpang Mengkreng ini agak unik ya menurut saya. Ini adalah secuil jadi ujung kecil bagian atas Kabupaten Kediri. Jadi tepat sebelum Simpang Mengkreng tadi itu masih di Kabupaten Jombang. Lalu mendekati Simpang Mengkreng masuk Kabupaten Kediri. Nah, setelah ini menyeberangi sungai berantas, ini kita sudah masuk Kabupaten Nganjuk. Jadi cuma secuil banget ini Simpang Mengkrengnya di Kabupaten Kediri. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati dan di sebelah kanan sana adalah Jalan Tol Transjawa Jalan Tol Transjawa Jalan Tol Transjawa Jalan Tol Transjawa dari terminal nganjuk saya pindah depan aja deh percuma di belakang juga enggak bisa-bisa mau tidur selonjuran juga udah nyaman enggak tidur-tidur yowes sekalian aja lihat jalan di depan selepas terminal nganjuk bis langsung mengarah ke gerbang tol nganjuk untuk kembali masuk ke jalan tol Tras Jawa jadi tadi masuk tol dari Surabaya sampai Bandar atau mendekati Kartosono terus masuk tol lagi di nganjuk selamat menikmati 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 cukup setengah jam berada di jalan tol dari nganjuk sampai madiun sekarang kita udah keluar tol lagi keluar gerbang tol madiun untuk menuju ke terminal purbaya kota madiun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan petualangan kita di tol trus jawa ternyata harus berakhir di madiun karena selepas terminal purbaya bis langsung mengarah ke jalan lingkar barat madiun untuk menuju ke arah mauspati ya memang beginilah ya ini kan bis dengan tarif kawasan dari surabaya ke bandung jadi banyak nyeser nyesernya di jalan arteri juga soalnya penumpangnya banyak yang di masing-masing daerah itu naik turun turun itu banyak bahkan kita nggak perlu naik untuk jarak jauh naik jarak menengah pun boleh surabaya ke madiun mungkin selamat menikmati ayo mas pati mas pati mas pati selamat menikmati seapah Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lokomotif uapnya, 2016 sampai 2018 lah kira-kira hunting di sini. Nah ini ada satu loko yang jadi monumen. Ini lokomotif nomor 1 dengan julukan Pandan, buatan Orangstein & Koppel, Jerman tahun 1921. Udah 100 tahun. Jerman tahun 1921. 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 Eyalah tadi pagi jam 5 pagi baru dari sini naik harapan jaya sekarang udah disini lagi pagi-pagi makan rawon sekarang makan apa ya hai 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 bakso komplet gulai rawon ayam seprek selamat siang ini jam 12 lewat 10 menit tadi masuk rumah makan tuta satu-satunya Eka yang sampai disini yang lainnya mungkin kita berpati dan kali ini memilih ayam geprek ayam digeprek terus disambeli dan minumnya es shiqob makan dulu tadi pagi sarapan di sini sekarang makan siang di sini lagi iyalah ini jalan raya Ngawi Solo ini kalau jam-jam segini bis-bis malam dari daerah Madiun Ponorogo Gitu biasanya udah mulai pada lewat ini hai 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 dari rumah makan duta kita lanjut lagi ke arah Solo dan lanjut lewat jalur arteri jadi bukan jalan tol ya dari Ngawi sampai Solo ini beberapa bis Eka atau Sugeng Rahayu mungkin ada yang lewat tol tapi itu sifatnya kondisional mungkin kalau memang penumpangnya enggak ada yang naik turun di gendingan gitu mungkin ya misal dari Ngawi langsung Solo dan itu langsung full pusit mungkin atau isinya udah banyak Hai mungkin bisa dari Ngawi langsung Solo tapi kalau normalnya sih ya lewat sini nanti lewat gendingan enak selamat menikmati selamat menikmati yang dua lajur temannya banyak truknya gini dan sekelilingnya hutan-hutan ini kebetulan hutan jati juga disini banyak menikmati hijau-hijau lah musim hujan gini seger lewat sini selamat menikmati 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 Jawa Tengah Sudah sampai di akses tol gerbang tol Seragen Timur Ini artinya kita sudah mendekati Kota Seragen, Jawa Tengah Wah itu Ada Volvo FH nya si Basurya Parkir Keren itu Volvo FH Beli satu apa ya buat kondangan Solo Semarang Terminal Pilangsari Seragen Nah ini kita cuma lewat aja Di depan terminalnya, gak masuk Dan disini Kita sudah masuk ke jalan lingkar Selatan kota Seragen Tapi saya juga gak banyak rekam Soalnya sempat teklak tekluk ngantuk Kembali memasuki Jalur utama arah Solo Ini masih di Seragen sih tapi Dan ini ketemu perbaikan jalan Yang lumayan ini bongkar kabeh Dalanya Ini tadi sempat menimbulkan Antrian yang lumayan panjang Dan ini dua arah ya Jadi sistem buka tutup Kendaraan dari barat dan timur Lewat pergantian Terima kasih telah menunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kereta api joglo yang sering ruwet disini terutama karena disini banyak truk ya dan ini adalah salah satu akses terdekat menuju terminal tertona di kota Solo selamat menikmati selamat menikmati untuk para penonton sampai jumpa di video berikutnya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan kalau ada informasi tambahan bisa kalian tambahkan dan tanyakan di kolom komentar sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati